Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat youtube dimana saja berada Channel Ismail Dadang kali ini ingin berbagi Bagaimana cara merakit sebuah Crossover aktif khusus untuk lapangan Ataupun untuk power-power Besar khususnya untuk Audio sound system besar lapangan Terima kasih Saya ucapkan buat yang sudah Subscribe video atau channel Ismail Dadang Buat yang teman belum subscribe Jangan lupa di like and share atau Ditunggu subscribe nya agar sahabat Tidak pernah ketinggalan video Video saya yang akan mendatang Oke sahabat sahabat youtube Saya mengeluarkan komponen-komponen yang dibutuhkan Untuk sebuah crossover aktif ini Khususnya untuk jack jack Di belakang box nya Untuk jack belakang Saya tidak menggunakan jack canon ataupun jack mic Saya menggunakan jack rca Karena permintaan dari yang pemilik Meminta dibuatkan untuk Menggunakan jack rca Tapi bukan untuk jack canon Cara kerja jack rca ini Saya tidak memasang cincin plastik Di bagian dalam Saya memasang cincin plastik di bagian luar Agar tujuannya Terhubung dengan ground body Agar tidak Memasang ground Tambahan menggunakan kabel Untuk mempermudah memasang kaki box Saya menggunakan lem dulu Dengan catatan harus dipaskan dengan Lobang box Agar tidak susah Untuk memasang skrup nya Saya juga menggunakan kit Yang membawaan crossover ini Agar untuk pemasangan Dan pencocokan antara Lobang potensio sangat pas Dengan lubang-lubang yang tersedia Di bagian box Seperti ini Kit-kit yang ingin saya pasang Agar lebih mudah Dan simple Seperti ini kita paskan Seperti ini sangat pas Jadi terlalu Tidak terlalu ribet Untuk melobangi tambahan Terima kasih telah menonton! Oke sahabat youtube kali ini saya sedang memasang kabel listrik atau kabel AC nya Crossover aktif ini saya menggunakan Crossover aktif ini saya menggunakan trafo 1 ampere dan menggunakan voltase 12V sesuai yang tertera di bagian PCB komponen crossover ini Saya tidak ingin menambah dan mengurangi tegangan karena 12V sangat pas 12V itu tertera saya pasang dari trafo bukan 12V yang masuk ke bukan 12V DC nya 12V AC dari trafo Karena kit-kit crossover ini sudah saya pasangi kabel semua Kabel input, kabel output dan kabel listrik atau kabel AC ke trafo sudah saya pasangnya semua Dan sekarang tinggal saya merapikan agar lebih enak dipandang mata Dengan penyoderan ke tombol atau saklar on off untuk sebuah kabel listriknya Agar semua berjalan dengan sempurna apa yang diharapkan si pemesan dan sesuai dengan kepuasan si perakit seperti saya sendiri Oke sahabat youtube jika semua sudah saya siapkan seperti ini Sekarang saya ingin merapikan di bagian-bagian kabel output input dan lain sebagainya Agar semua lebih jelas dipandang mata Nah untuk finishing finishing akhir Ada baiknya kita paskan lubang-lubang knop patansio menggunakan kunci T seperti ini Karena kunci T sangat pas Karena lubang knopnya agak melenceng daripada knopnya Jadi kita paskan agar tidak melenceng dari lubang knop yang sesuai yang kita maukan Agar tidak ada celah-celah dan knop pas dengan bawaannya Biar enak dipandang Dan jika sudah pas kita pasang kita coba pasang knopnya kita paskan satu persatu Ingat ada titik bandar batas knop Jangan sampai meleset atau melenceng dari titik knop Nah sahabat youtube setelah finishing finishing akhir Seperti inilah hasil dari perakitan sebuah crossover aktif seperti ini Ini jalur input output dan tetra dan saya rapikan seperti ini Agar tidak sakit dipandang mata atau lebih mudah kita lihat Mana jalur-jalur input dan output untuk digit RCA di belakang seperti ini Bisa sahabat perhatikan jalur demi jalur saya menggunakan dan saya rapikan seperti ini Apakah menurut teman-teman pekerjaan seperti ini sudah rapi atau masih kurang rapi Jika masih menurutku teman-teman Mohon disarankan dan ketik di kolom komentar di kolom bagian bawah video Terima kasih telah menonton! Oke sahabat youtube semoga video kali ini bisa bermanfaat buat sahabat youtube semua Sementara perakitan crossover aktif sudah menurut saya sudah selesai Dan ini finishing akhir untuk menutup boxnya Oke sahabat youtube jika sahabat youtube suka dengan video saya kali ini Jangan lupa di like dan share atau ditunggu subscribe-nya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh